Halo guys selamat datang di channel Farid Clarity Oke di depan saya sudah ada PCB yang telah saya buat dan PCB ini untuk ini dripper motor stepper A4988 dan dripper ini untuk untuk motor stepper bipolar ya ini untuk motor stepper bipolar ya ini motor stepper bipolar 4 kabel ya untuk masing-masing dua kabel ya terhubung tapi saya yang dimiliki saya adalah ini nih motor unipolar 5 kabel ini jadi ini 5 kabel ini perlu kita modif ya modifikasi menjadi bipolar 4 kabel seperti ini Bagaimana cara memodifikasinya Mari kita lanjut ya ini dia motor stepper unipolar ya dengan kode STP42D221 ya seperti ini Oke langsung aja kita bongkar dulu ya Oke sudah seperti ini kita cara bukanya karena ini keras di seperti ini tet dah sudah kebuka sedikit dan kita cengkel sampai terbuka Mari kita lihat ini dia isinya seperti ini di sini terdapat 5 kabel ya dengan masing-masing 12345 setelah itu solderannya kita lepas ya karena ini bipolar jadi ini semuanya tersambung ya masing-masing pin kelimanya tersambung salah satunya adalah common yaitu jalur bersama ya jadi keempat kabel ini disambungkan ke salah satu pin ya Mari kita lepas PCB nya dan setelah PCB terlepas maka akan terlihat banyak sekali kawat ya dan ini kita masing-masingkan ada empat pasang ya disini kita akan masing-masingkan seperti ini menjadi empat pasang kawat Nah setelah empat pasang kawat ini kita ambil satu ya dari pasang-pasangan kawat ini salah satunya menjadi kita akan menjadi empat kawat yang tersisa jadi nantinya akan menjadi dua pasang ya kita pasang dulu disini PCB nya sebelum yang disolderkan kita akan cek dulu sambungannya ya 1234 nya ke mana nyambungnya pin 1 menyambung ke pin tiga ke ukutan tiga yang dua dengan empat kita akan susun menjadi 1234 disolder ya ke kabel 1234 dan pin pin tengahnya sudah nggak dipakai ini 1234 pin tengah nggak dipakai kita tutup ya kita akan tutup Hai tutup setelah nah sudah selesai setelah itu kita cek ya kita cek apakah sudah tersambung dan keluaran dan saya sambungkan pinggir dan pinggir yang tengahnya nggak dipakai ya jadi nah seperti ini ke satu dengan dua tiga dan empat dan sisanya nggak tersambung ya Oke sudah bagus kita akan cek kita akan coba ya ke driver stepper A4 988 kita colok seperti ini dan kita akan coba cek ya menggunakan software gerbel sebelum itu agar terlihat pergerakannya saya akan pasang slotip ya di kepala stepper ini biar terlihat pergerakannya Oke kita akan coba ini dia kita akan start ya ini dia Oke kita akan XC nya ini ini di XC ya ini kita kita coba nah ini sudah berputar nah bagus ya sesuai kita mundur Oke seperti itu Hai nah udah selesai udah bagus kita akan coba menggambar ya Nah ini dia mengambar g-code berarti sudah sesuai ya terima kasih setelah selamat menonton sampai jumpa